Hai ya Selamat pagi kita masuk baru ya dari kemarin kita sudah pakai open layer Oh dia ditambah ada Geo server terakhir masuk di tentang lokasi mengambil lokasi secara online real-time harus ditampilkan apa arah jalurnya gitu ya sekarang masuk ke leaflet ini kayak semacam apa Oh javascript yang lain gitu library yang lain yang digunakan untuk pemetaan juga ya jadi yang terkenal sekarang ada dua yaitu yang kemarin kita pelajari open layer sama yang ini leaflet nanti kalian bisa bandingkan enak yang mana gitu ya enak yang mana kemudian ya tergantung kalian sendiri tinggal dipakai paling enggak ini nanti bisa menambah di kurikulum VT kalian ya jadi yang dikuasai apa Open layer kasih tambahan leaflet begitu ya nanti akan semacam Open layer jadi akan diberikan contoh-contoh yang aplikatif begitu ya kita akan mulai mulai window minggu ke-10 sampai mungkin nanti Google ke-14 ya kemudian untuk tugas WA Snya paketnya leaflet ya di kuliah pertama tentang intro nanti akan ada beberapa contoh yang masih sederhana pertama tentang apa itu leaflet ya tentang apa itu leaflet ini diambil kecil dari websitenya leaflet jadi mungkin ya yang bagus-bagus saja disitu ya tapi dia memang kecil jadi dia yang diunggulkan itu adalah ini ukurannya kecil untuk javascriptnya dibandingkan Open layer yang ratusan ya ya ini mungkin makanya dia ngomong lebih cocok untuk mobile nanti kita mungkin akan coba di mobile juga ya kemudian ada banyak plugin jadi yang dibutuhkan mungkin enggak semacam Open layer kita harus tambah-tambahkan beberapa lewat plugin yang disediakan gitu ya kemudian mudah dipakai dan sebagainya simple source code-nya mudah dibaca dan sebagainya websitenya sendiri ada di leaflet.js.com ya kita bisa lihat di sini di leaflet.js.com ya ini saya kompas dari sini tadi ada tutorialnya juga tutorial awal kemudian dokumentasinya juga cukup lengkap dokumentasi sama tempat download sama plugin macam-macam ada di sini kita nanti masuk tambahin menambahkan plugin kita ya ini dokumentasinya dia mungkin lebih dikategorikan ini ya kalau yang kemarin Open layer kan langsung tersusun terlis semua gitu ini masih dikategorikan yang map bagaimana utility bagaimana dan sebagainya nanti dibaca-baca sendiri untuk mulainya nanti mungkin bisa download dari sini ya ada sekarang versi di 1.6 yang stable tapi juga sudah ada di ULS jadi biasa download dari sini bisa didownload dari ULS gitu ya nanti pertama kita bikin menampilkan peta yang sederhana dulu pakai Open Street Map terus kayaknya yang di leaflet ini nggak terlalu berteman dengan Bing gitu ya tapi dia malah berteman dengan Google Map jadi setelah di Open Street Map kita akan tambahkan Google Map ya kemudian kita bisa mendapatkan fasilitas tambahan ini di kiri ini untuk mengontrol visibilitinya ya kalau kemarin di Open Street Map kita bikin di awal-awal kan ganti apa ganti peta dasar gitu ya ada combo box kita bikin manual nah ini nanti sudah otomatis ada semacam toolnya di pojok kanan atas ya kita tinggal nge-set saja kemudian kita belajar marker ya di di dibikin dari titik nanti ada semacam gambar defaultnya bentuknya biru begini tapi kita bisa ganti Oh ya dan secara default kita juga bisa menambahkan apanya pop-up dengan mudah gitu Hai jadi ini nanti pakai ini lokasinya pop-up-up-nya apa itu aja sederhana sekali nah kemudian Hai kita juga perlu menambahkan di ini nanti nanti kontrol layer bagaimana bisa menambahkan tambahan-tambahnya kalau ini yang beta dasar ini yang beta-beta Hai kemudian kita langsung nyoba pakai database ya biar aplikatif misalnya data itu kan memang sering kalinya dinamis bisa diambil dari database nah ini kita ambil dari yang SMA yang sering kita pakai Ayo kita ambil sebagai dimasukkan di php admin ya 5sql di sport e-import Hai kemudian nanti dipakai dibaca terus membuat marker berdasarkan PHP yang membuat javascript Hai nah jadinya sepanjang ini Hai kemudian yang Hai terakhir ditambahkan groupingnya ya jadi ada khusus lagi apa yang tampil atau tidak yang tadi pertama Universitas manual yang SMA ini dari database ya untuk awal-awal sampai itu ada PR nanti hai hai kita mulai ya Hai Oke jadi kita akan mulai dari membuat Hai yang simpel ini ada contohnya saya keluar dari mode presentasi ya biar bisa kopas seperti yang kemarin di sini yang warna merah itu yang perlu ditambahkan jadi kalau yang sudah ada itu biasanya saya kasih warna hitam kalau yang merah ini berarti baru atau dimodifikasi itu atau yang lama dimodifikasi ya jadi pertama kita siapkan folder baru saja untuk kuliah bahwa nyawa tentang leaflet ini misalkan bikin folder leaflet kemudian tambahkan leaflet.js leaflet.js dan didalamnya ada folder image folder image digunakan untuk ngambil icon default yang marker yang biru tadi yang biru sama ini nah di image ada gambar ini sama ada gambar ini gambar layer kontrol nah kalau misalnya mau diganti defaultnya bisa langsung ganti di folder image ini oke kita masuk dulu dibikin folder ya bikin folder kemudian download dari WLS saja saya mau download dari WLS ya di download dari WX10 ya kioserver ini dia ini di flagship ya ini di download ya leaflet.zip kalau download dari leaflet websitenya mungkin agak ada tambahan beberapa cuma kita masih pakai 1.js sama 1.js sama folder image saja jadi mungkin lebih komplit di dari downloadannya leaflet.js ya kita bikin folder ya kalau di saya ada di d-sambil willy Nah saya bikin folder leaflet yang tadi ditaruh disini terus diekstrak ekstrak here nah itu ada leaflet.jss leaflet.js sama image nah itu image yang dipakai oke ini dihapus aja oke pertama kita bikin file latihan 01 ya kayak kemarin di open layer langsung di sini aja langsung pakai ini oke kita kopas dari slide oke jadi ini penggunaan style nya ini penggunaan js nya ininya kopasi open layer leaflet example oke kemudian mymap biasa ya ada judul atau apapun bisa ditambahkan disitu kemudian sama kayak open layer ada div yang mengandung id dimana nanti itu sebagai tempat ini nah ini sebagai tempat petanya di set ketinggiannya 600px pixel kemudian di leaflet itu ada parameternya langsung dot set view ini Surabaya yang kemarin kita juga pakai titik tengahnya kemudian ini adalah zoom levelnya nah kemudian yang pertama kita tambahkan layer osm jadi bentuknya dia akan akses langsung ke service-service nya begitu begini nah untuk di leaflet ini begini cara pakainya kemudian osm.add2 ini ada karakter aneh dihapus aja ya jadi osm nya dibikin habis dibikin dimasukkan comment di add comment gitu ya disimpan latihan 01 latihan 01.php kita coba ya Hai nifat hatinya 01.2 HP Oke tuh hasilnya di lower-nya untuk pakai beta penstreetmap ya Oke Oke selanjutnya yang kita bilang tadi kalau di reflet ini enggak terlalu berteman dengan pingin itu kutuh plug-in ya sepatutnya jadi dia enggak secara default bisa langsung gitu tapi di reflet malah bisa Google ya ini Google Street contohnya ini yang dipakai untuk Wall Street alamat kayak tadi ya kayak open streetmap tadi tile layer alamat yang diakses servicenya kemudian Google Hybrid sama Google Satellite gitu kita coba tambahkan ya Cuma nanti masih mumpuklah mungkin jadi kita coba satu dulu yang kelihatan beda ya Google Satellite aja ya kita kopas yang ini Oke ini setting settingnya ya terus untuk menambahkannya Google Satellite to Map ya atau bisa langsung ditaruh di sini dot-add to Map ya sering kali orang bikinnya pakai begini jadi enggak satu-satu Hai jadi far langsung dipanggil metode yang lain ini berarti ini ada di bagian bawah ini ada di bagian di bagian atas jadi yang kelihatan nanti mestinya yang Google Set kita coba gampang toh hai oke ya Hai Nah itu masih kelihatan yang belakangnya ada open streetmap yang agak buka dikitnya Hai jika kita tambahkan yang lain habis itu kita coba bikin kontrol layernya Hai jadi ini kita tambahkan juga Hai ini di atasnya yang tadi saja hai 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 langsung aja di teteh ya itu Hai Map ini juga Google hybrid Google hybrid itu kayak Google satelit cuma ada tetap ikon-ikon posisi-posisi yang ada di Google street itu jadi mungkin agak apannya lebih meriah itu ya lebih meriah dari Google Street Google hybrid Google satelit nanti pasti yang tampil yang ini cuma ini ada di bawahnya Nah kita langsung saja bikin untuk pengaturan e-pismap mana yang tampil gitu ya di slide selanjutnya Hai jadi ini adalah variabel pismap kayak berpismap itu ini adalah keterangannya nanti tampil di Hai tampil di pilihan nya disini di optionnya ini kemudian ini objeknya Hai ya kita tadi ada OSM Google street Google set Google hybrid bisa dipolak-balik juga Hai kemudian Hai kemudian ada tools namanya dot-control dot-layers nah ini ditambahkan bismap Hai ini dari variabel yang ada disini ditambahkan disitu kemudian itu map masukkan ke sini dia Hai kita kopas Hai ini belum kopas kita kopi dulu Oke Hai kita ya ini kayaknya kebalik kita balik aja biar sama dengan urutannya oke terus kita coba ya bareng-bareng dia loadnya nah ini kita bisa pilih google hybrid google street open street gampang ya tanpa kode seperti yang di awal kuliah open layers kodenya sedikit ya tanpa yang bikin combo box sendiri oke begitu kita lanjutkan yang lainnya ya selanjutnya kita masuk marker jadi untuk bikin titiknya yang pada data paling gampangkan titik menambahkan titik data dicontohkan disini ubah ya ada lokasinya disini sekian-sekian kemudian ada pin pop up Universitas Surabaya terus kita add to map ini juga bisa langsung ditaruh di bawahnya di titik langsung kita kopas kontrol-kontrol-kontrol ini mungkin agak sering diganti-ganti nanti jadi kita taruh bawah layer-layer dulu ditaruh atasnya kontrol jadi disinilah gitu ubahnya gitu ubahnya atau kayak yang tadi add to map-nya bisa di langsung ditaruh ini ini juga bisa kita coba eh sebentar ini sudah mulai bentuk materi lain kita save as ya disini save as latihan 2 jadi nanti yang latihan 1 bisa dipakai lagi mungkin untuk nyoba-nyoba hal lain gitu sebagai dasarnya latihan 2 adalah menambahkan marker oke ya kita lihat hasilnya latihan 02 eh mana hubaya kayaknya kurang kebawah dia nah itu dia itu hubaya sudah lama enggak ke kampus kita ya oke kalau kita klik nah itu pop-up nya Universitas Surabaya cuma kelemahannya dia belum bisa HTML jadi kita belum bisa naruh tag HTML untuk nambah gambar dan sebagainya disini mungkin enggak pakai yang cara yang pop-up pin pop-up cuma cari cara yang lain nanti tapi untuk menampilkan text aja sudah bisa oke selanjutnya tambah objek lain coba tambahkan ITS sama Kunaer ya ITS sekian Kunaer sekian kemudian setelah ITS sama Kunaer ditaruh digrupkan jadi ini digrupkan layarnya biar satu grup namanya major universitas grup layar universitas kemudian ditambahkan di control layer jadi dia nanti bisa ada di control layarnya ya tambahkan ITS sama Kunaer kopas dari sini var ITS kopas lokasinya terus namanya namanya apa institut institut teknologi 10 november ya dicoba dulu ya do ITS ini upaya 3 guner kopas lagi unair edukasinya namanya universitas air langga ditambahkan di coba dulu nah itu formal ITS ini upaya kita bikin 3 ini dalam satu group layer kita bikin dalam satu group layer namanya unif kemudian bikin variable untuk overlay maps namanya overlay maps nah itu dimasukkan sebagai parameter kedua disini jadi yang ini adalah base map yang ini overlay map nanti data-data marker yang lain kayak SMA yang nanti di belakang bisa dibikin sebagai gini jadi universitas komersen koma SMA mungkin ada SMP ada SD begitu kita copy jadi overlay map namanya universitas ada pilihan universitas untuk dicintang dan ditaruh disini overlay begitu kita coba itu ini yang universitas cuma defaultnya tadi uncek cari lagi hilang muncul hilang muncul ya jadi satu grup itu bisa dimunculkan atau hilangkan sekaligus gitu di satu grup bisa ada banyak objek gitu ya oke kita masuk di baru lagi selanjutnya kita coba untuk mengubah icon kita pakai icon yang ada di saat berapa minggu kedua open layers ya pertama kedua open layers itu ada icon kita taruh dulu di folder yang baru yang liflet tadi ini bisa ambil lagi kalau misalnya sudah hilang bisa ambil disini nah ini icon zip di download kemudian di unship di folder yang liflet ini saya sudah taruh disini nah ini banyak icon yang bisa dipakai yang default tadi disini ini default nya bisa pakai icon dari mana saja juga cuma disini nanti kita pakai beberapa yang biar mencolok kita kasih ubah ya tadi kayaknya warnanya pin oh cian ya cian libraris url nya object icon nya kemudian apa size nya lebar sama ke width sama height kemudian anchor nya ya anchor itu 15 berarti di tengah kemudian 40 berarti dia kebawah makanya dia pas nya disini titik bawah nya oke kita kopas setelah dikopas di pembentukan markernya setelah ada posisi parameter selanjutnya icon icon my icon ini my icon dari sini oke kita sudah kopas taruh sebelum pembentukan ubah ya disini ya kemudian saat pembentukan ada parameter baru icon my icon oke jadi kita like icon kemudian kita simpan kita coba ya nah hal itu ya kita sendiri icon nya ubah ya karena kita sudah set dengan icon library yang lainnya bisa dibikin sendiri kita akan masuk ke menu baru materi baru selanjutnya akan mencoba membuat marker itu diambil dari database diambil dari database database di ULS sudah ada SMA SQL nanti kita download kemudian kita restore di database oke kita lakukannya kembali ke Wix 10 ini ada SMA SQL mungkin dari creating aja diambil kemudian buka php myadmin bikin database baru misal pds oke sudah masuk pds kita create tabel sama isinya itu pakai import juga gak apa-apa oke itu sudah ada SMA ini datanya ya yang kemarin biasa kita pakai bentuk QJSON bisa sudah bikin apa tadi SQL kita bisa taruh di my SQL ini ada X sama Y nanti mungkin status akan dipakai di latihan atau di PR ya ada sekolah ada NPSN NPSN ini ID-nya jadi kita bisa manfaatkan untuk menjadikan dia nama variable yang nama variable yang biar beda itu bisa diambil dari ID ini selanjutnya masuk lagi ke slide kayaknya kita shift lagi ke latihan 03 ya biar yang tadi berubah gitu ya latihan 03 belajar tentang bagaimana mengambil data dari mysql oke save as latihan 03 pertama dibuat koneksinya dulu jadi itu semacam akan mengulang bentuk ini kita akan mengulang bentuk ini untuk semua SMA semua data di tabel SMA jadi kayaknya kita taruh disini dulu aja ini yang universitas sudah selesai yang berikutnya adalah SMA jadi ini gabungan arah PHP sama javascript ini PHP masih PHP PHP ini nanti akan membuat javascript ini koneksinya nanti disesuaikan dengan di tempat kalian ini tadi database nya kemudian di select semua ya saat looping ini kan looping biasa looping untuk semua SMA saat looping persatunya dia bikin ini variabelnya ini diambil dari sini par nah kayak gini kan nama variabelnya adalah gabungan antara S dengan NPSN kemudian dia dibuat marker ini diambil dari Y Y dulu baru X Y kemudian X nah ditaruh disitu jadi ini PHP nya selesai disini membuat javascript ya dengan javascript isinya diambil dari PHP L ini marker ini sudah javascript lagi ini masih javascript disini ambil dari PHP lagi Y nya juga ambil dari PHP kemudian bin pop up tampilkan nama jadi disini tengah-tengahnya string ini adalah diambil dari PHP begitu kita coba ya latihan 03 yang tadi mungkin perlu dilihat juga bentuknya dari PHP kita tadi membentuk ini nah ini membentuk ini looping nya tadi looping dari PHP membentuk javascript ini ini semua dibentuk melalui PHP ya makanya bisa tampil semacam ini ini sudah klik sudah ada info SMA nya gitu ya yang dekat Ubaya ini ada SMA berapa itu Taruna Surabaya ini yang depan parkiran itu SMA 14 ya nah sekarang kita tambahkan disini bawahnya universitas ada SMA bagaimana caranya oke ini sudah jadi bagaimana menambahkan SMA di dalam satu grup satu grup layer SMA kemudian ditambahkan di overlay jadi ini dibikin satu grup caranya adalah setiap looping itu dimasukkan ke grup jadi kita sediakan grupnya dulu di atas sebelum looping setiap looping setelah pembentukan objeknya kita add add ke grupnya ini ini kan objeknya kita masukkan ke grupnya kita lakukan ini ditaruh di atasnya looping bisa ditaruh di sebelum PHP ini grup SMA G SMA maksudnya ini dikopas nah ini habis bikin objeknya kita masukkan ke grup jadi satu grup ini sudah isi semua SMA tinggal grup ini kita masukkan ke overlay overlay ambil dari atas yang tadi ini sisakan di bawah ini nah ini taruh bawah biar sekaligus bisa dipakai ada universitas ada SMA isinya dari grup SMA begini kalau sudah kita simpan dicoba tambahnya ada disini ini ada SMA universitas itu hilang sekarang SMA begitu ya cukup sudah cukup banyak sih jadi kita mulai latihannya untuk latihan modifikasi ini yang terakhir ini coba dibuat menjadi dua grup ada SMA negeri dan SMA swasta masing-masing dibikin beda icon ikonnya ini sudah ditaruh disini untuk yang SMA negeri pakai magazine BNG untuk yang swasta pakai school BNG kemudian di grupnya tadi jangan SMA jadi di grupnya dibikin ada dua disini nanti warnanya beda ada yang satunya hijau satunya kalau tidak salah merah SMA negeri yang merah kalau tidak salah swasta yang hijau kemudian disini jadinya ada SMA negeri sama SMA swasta jadi ada tiga disini itu PR save latihan 4 kemudian di upload di ULS masih gampang oke kita akan lanjutkan di minggu berikutnya terima kasih